Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel GPS channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kecil baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini sudah beberapa hari ini saya tidak membuat vlog teman-teman ya karena kondisi apa namanya kesehatan saya kemarin agak sedikit menurun ya jadi saya perlu istirahat dulu ya teman-teman jadi mungkin apabila teman-teman kemarin ada yang banyak di vlog saya terus saya jawabnya agak lama itu karena ya kondisi saya sedang tidak enak badan ya teman-teman gitu dan semoga teman-teman yang kemarin bertanya sudah saya jawab apabila itu bisa membantu teman-teman ya Alhamdulillah ya teman-teman karena kesehatan itu sangat mahal ya teman-teman ya kesehatan itu luar biasa nomor satu buat kondisi kita ya apalagi kondisi saat ini ya yang penuh dengan apa namanya kecobaan nah ini kita harus ekstra bersabar ekstra apa namanya hati-hati dan jaga imunitas kita jadi biar selalu kita itu fit gitu teman-teman ya jadi kalau misalnya udah kita jaga terus sakit ya berarti udah berhendak Allah berarti harus merasakan sakit dan harus bisa lebih bersabar gitu teman-teman ya ini yang terjadi kemarin ya teman-teman jadi seperti itu kondisi saya jadi mohon maaf ya teman-teman apabila kemarin yang bertanya nggak langsung saya tanggapi gitu termasuk yang WA ke saya juga mungkin agak lama saya meresponnya jadi mohon maaf gitu ya gitu teman-teman ya jadi yang akan saya bahas kali ini yaitu perawatan murai batu murai batu lomba ketika tidak ada lomba gimana ya biar dia itu tetap awet gacor tidak melempom lah istilahnya itu bagaimana rawatan hariannya ya jadi teman-teman saya harapkan sudah tahu ya sudah tahu karakter daripada murai batu teman-teman sekalian mulai dari mandinya mandinya maunya berapa hari sekali ya kan pemberian efnya berapa gitu kan dari situ teman-teman teman-teman akan bisa mudah ya mudah dalam merawatnya gitu jadi teman-teman itu yang dilakukan pagi itu diembunkan pagi hari setiap pagi diusahakan diembunkan kalau yang oper birahi tidak usah diumbunkan tidak apa-apa teman-teman kalau berbirahi tidak usah diumbunkan tidak apa-apa tapi nanti ketika dia panas ya panas itu baru dijemur ya satu jam atau 30 menit atau 40 menit gitu ya kalau sudah gelisah malap itu baru diangkat itu untuk perawatan murai batu di pagi hari terus pemberian efnya bagaimana ya itu usahakan seperti yang harian biasa gitu ya terus sering dikasih bonus misalnya begini harian kan 5 pagi 5 sore setelah embun dikasih 5 jangkrik atau pada waktu embun dikasih jangkrik 5 gitu kan setelah nanti dijemur ya setelah nanti dijemur selesai itu dikasih bonus 2 ekor itu kenapa dikasih bonus biar dia itu semangatnya itu tetap membara gitu ya terus bagaimana lagi ya itu setelah aktivitas tadi embun terus jemur ya kan itu setelah diangin-anginkan dikasih bonus sudah dimakan sudah habis baru dikrodong teman-teman dan usahakan kalau bisa ya kalau bisa jangan terlalu berkuar-kuar banget jadi kayak murai batu yang ini nih murai batu saya ini kalau lampunya saya nyalain itu dari pagi sampai malam bunyi terus teman-teman jadi ini saya mensiasatinya itu saya menggunakan apa namanya krodong warna hitam ya terus lampu saya matikan gitu ya nggak apa-apa dia pagi itu keluar-kuar biarin ya emang udah naluri alamnya seperti itu jadi pakai krodong yang gelap ya bisa biru bisa coklat atau hijau gitu ya atau hitam terus lampunya dimantiin gitu biar dia itu tidak terlalu gacor banget teman-teman biasanya kan kalau burung lombaan itu dia itu gacor banget kecuali burung tipe lapangan di rumah diam tapi di kantangan wah luar biasa itu beda kalau yang biasa gacor kena lampu gacor nah baiknya seperti itu gitu ya teman-teman itu tip dari saya untuk perawatan harian murai batu lomba jadi apalagi yang harus dilakukan yaitu ketika sore juga dikasih jangkrik seperti biasa misalnya ya tadi lima pagi lima sore ya berarti sorenya dikasih lima gitu terus kira-kira tiga hari sekali tiga hari sekali kasihlah ulet hongkong satu atau dua ekor saja ya satu atau dua ekor ngomong satu, jadi tingkat.. jangan lebih dari itu karena kalau lebih dari itu nantinya ditakutkan itu bulunya itu akan jatuh kalau jatuh kan kita jadi nunggu ya jadi nunggu jadi nunggu jadi sebaiknya amannya seperti itu kasih satu atau dua ekor aja Itu kan hanya untuk Mendongkrak Atau menstabilkan dia saja Jadi tingkat Gacornya itu tetap Stabil Itu teman-teman ya Terus apalagi yang dilakukan Mandinya Mandinya ini diikutin maunya dia Jadi kan selama ini teman-teman Sudah tahu kan misalnya mandinya itu Dia itu Tiap malam Ya sudah ikutin tiap malam Atau dua hari sekali Bisa ikutin seperti itu Kalau mau tetap dia itu Faktornya tinggi Ya dua hari sekali gak apa-apa Kalau biasanya satu hari sekali Tiap malam Ini bikin dua malam sekali Gitu teman-teman ya Jadi biar dia itu Faktornya itu ketika buka perodong Dia langsung Gitu teman-teman Demikian ini hanya sekilas info Sekitar perawatan harian Mereh batu lomba Ketika tidak ada Lomba yang buka Demikian teman-teman Akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi